Intro Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya Dirikan jumbatan timbang tanpa izin Dan menggunakan jalan milik pemerintah Kabupaten Kendal Dua jumbatan timbang di jalan masuk pelabuhan Kendal Di segel Satpol PP dan Damkar Kendal Pengembang sudah diberi teguran dan meminta untuk membongkar dalam waktu dua pekan Jika tetap pembandel maka akan dibongkar paksa Jumbatan timbang yang menggunakan jalan milik pemerintah Kabupaten Kendal ini Berada di jalan masuk pelabuhan penyeberangan Kendal Tidak hanya satu tetapi dua jumbatan timbang Yang didirikan oleh sebuah perusahaan tanpa izin dan menyalahi aturan Bupati Kendal Mirna Anissa yang meninjau langsung ke lokasi Selasa Siang mengatakan Jumbatan timbang yang diduga akan digunakan untuk mengukur tonase Galian C Di sebuah perusahaan ini didirikan tanpa pemberitahuan dan menggunakan tanah milik pemerintah Tanah yang digunakan jumbatan timbang ini adalah akses jalan ke pelabuhan yang belum dibangun Lebih lanjut penutupan jumbatan timbang ini dilakukan setelah Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Keberatan dengan jumbatan yang dibangun di jalan milik pemerintah Pihak perusahaan sendiri tidak pernah komunikasi dan asal membuat saja Jin, kemudian tiba-tiba dibikin Makanya begitu ketahuan ya kita ambil tindakan yang dilakukan oleh satu OPP Karena Dinas Hidup juga melaporkan dari yang lain juga merasa keberatan Berarti ini milik perusahaan sendiri Bupati ya Bupati ya Bupati? Ini milik perusahaan Bupati? Kayaknya iya perusahaan, tapi pada hari ini pun perusahaannya belum ngadep ya Jadi belum ada komunikasi sama perusahaannya ya? Ada berapa jembatan kayak gini Bupati? Dua Ini lokasinya di mana di jalan Bupati ya? Ini jalannya di sup Jalan di sup ya? Iya kan di sup ya, kasian Ini jalannya orang kendal Mas Aswa minggu ya? Dua minggu untuk pembongkar Sejak apa? Sehari Senin umat Sementara itu Kepala Satpol PP dan Damkar Kendal Tony Ariwi Bowo mengatakan Pihaknya sudah memberikan peringatan agar pemilik jembatan Segera membongkar jembatan dalam waktu dua pekan Jadi ini OPD-nya teknis ada di Dinas Perhubungan Kami mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk melakukan penegakan perda dalam penyegilan Pemongkaran beri waktu selama dua bulan Itu ulangi, dua minggu Dua minggu ya? Jika sampai dua minggu belum dibongkar Apabila dua minggu nanti tidak dibongkar Kita akan berkonderasi dengan teman-teman teknis Akan kita lakukan pembongkaran setelah dengan SOP yang ada Ini punya IPT mana? PT-nya informasi dari Dinas Perhubungan dari PT Nilang Dipakai untuk kegiatan pengurukan Salah satu perusahaan yang ada di sini Punya orang mana ini? Belum terpantau Selain meninjau jembatan timbang yang tanpa izin Bupati memantau retribusi truk galian C yang keluar masuk jalan pelabuhan Bupati mengatakan truk yang mengangkut galian C ilegal tidak diperbolehkan masuk Sementara dari catatan Dinas Perhubungan Kendal Setidaknya seribu armada truk galian C masuk ke pelabuhan Dari Kendal, Haji Mahendra melaporkan